Saya dirawat di Rumah Sakit Darurat, penanganan COVID-19, misal atlet Jakarta. Sudah dinyatakan sembuh, saya dirawat, masuk ke sini tanggal 29 April, hari Rabu. Dan sekarang tanggal 6 Mei, sudah dinyatakan. Sudah dinyatakan sembuh, saya dirawat di Rumah Sakit Darurat, penanganan COVID-19, di Pak Api Penayaran Jakarta. Saya masuk ke 29 April, dan keluar sekarang pulang tanggal 6 Mei, lokalifat dan hasilnya negatif. Pelayanan di Rumah Sakit Darurat luar biasa. Dokter, pelawat, dan tim pencerin. Semuanya sangat profesional, tabat, tegar, menghadapi peluhan pasien yang beranekarakan sport dan karakternya. Sekarang saya bersama dokter Harry. Harry, Harry, akan nanda, dok? Ya. Dokter Harry ini bertugas di UJD. Sudah berapa lama, dok? Di, bertugas di sini? Saya sudah bertugas selama 2 minggu, dok. 2 minggu, dok? Berarti sudah 2 minggu tidak bertemu keluarga ya, dok, ya? Ya, perlu begitu, Pak. Berarti ada keribuan kepada keluarga? Ya. Selama ini, ketemu dengan keluarga melalui apa komunikasinya? Untuk sementara, kami kan di sini dibatasi, Pak. Untuk komunikasi di luar juga terbatas. Nah, jadi, untuk teman-teman, sekarang yang keluarga tolong terdekat, kita menggunakan video call, berkata, Tentu langsung, kami tidak bisa. Bisa, ya, Pak. Kalau kiriman apa, kemasangan dari keluarga, nyampe, Pak? Bisa, Pak. Nah, untuk kiriman itu bisa disampaikan. Kalau kita tidak akan terbaik untuk pasien-paten ini, Pak. Apa pesan yang ini bisa tanda, dok? Supaya publik tetap semangat, tetap gembira, walaupun kita menghadapi situasi yang menyerang dunia ini, dok? untuk pesan-pesan yang pertama tetap menjaga social distancing pada masyarakat kita batasi pencubaran dari virus corona ini dengan menjaga jarak, baik itu dengan menggunakan perindu diri, terutama untuk masker gunakan masker kemana saja dan lebih baik di rumah daripada berkiliran, juga tidak ada kejataan dan juga bagi pasien yang mungkin mengalami gejala atau gejala-gejala yang dirasa mengeras ke covid-19 maka segera periksakan diri ke masyarakat terdekat agar dapat diteteksi dengan cepat baik dengan rapid atau dengan penjutan sweat dengan deteksi dunia maka akan mempercepat penyembuhan dan juga membatasi penyebab dari penyakit covid ini dan kami harap semoga nanti covid ini segera berlalu dari Indonesia amin, amin satu lagi dok yang terakhir kan seringkali ada stigma kalau yang terjangkit atau yang dirawat di dunia itu dijauhi oleh masyarakat terdekat sebetulnya kan kita ini tidak mau ada yang terjangkit sebaiknya masyarakat seperti apa dok, kalau yang menikmati tidak boleh masuk dalam detak yang masuk ke dalam itu jangan akses ke atas itu pak bagaimana pesan dokter Hali menangani pasien ke lalu disis ini dok? ya pak, untuk ini yang jelas sebagai kenakan medis kami mensupport semua pasien itu kita ingin proses ini segera habis lah segera habis jadi selain kita memberikan bantuan mungkin juga motivasi keluar pasien juga selain terapi-terapi tentu juga memberikan semangat untuk mempercepat penyakit pasien nah disini sama-sama untuk pasien yang cepat sembuh bisa pulang kami juga bisa bertemu lagi keluarga berumah sekarang ini trennya itu perbandingan yang sembuh dengan yang tinggal itu lebih besar yang sembuh itu bagaimana pak? luar biasa penangannya dok ini kan berita baik buat publik di Indonesia nah untuk disini terutama di informasi itu kan kita mengerima pasien yang darah yang mandiri pak jadi pasien mungkin yang darah peboran kita tidak terima nah karena pasien terima itu dengan kondisi yang bagus rata-rata itu lebih banyak perbaikan nah jarang kita mendapatkan perburukan di rumah seperti ini jadi itu juga kondisi yang lebih baik nah kalau untuk stigma itu memang saat ini sangat berkembang di masyarakat banyak lagi takut dengan pasnya corona sebetulnya corona itu tidak seberbahaya itu bisa dibatasi dengan penggunaan APD dan menjaga darah jangan malah dijahui pasien yang mengalami corona karena itu bisa sembuh sendiri hanya saja membutuhkan pembatasan aktivitas dan juga dengan memberikan semangat pada pasien corona maka akan menerima penyembuhannya dan akan menyebabkan imun tubuh sendiri karena corona virus tersebut itu namanya set infinitisis yang kita akan sembuh sendiri dengan keadaan imun yang memintas baik baik jangan lupa subscribe ya selamat menikmati selamat menikmati